Terima kasih pemirsa untuk anda yang masih tetap bersama kami di Sulteng Update. Kita ke informasi selanjutnya mengenanggapi aksi heroik anggota Babinkam Tipmas Marawola Barat, Kabupaten Sigi. Yang mengantar jenazah dengan motor, Wakil Ketua DPRD Provinsi Selawasetengah Akram Kamarudin mengatakan, jika pemerintah Provinsi Selawasetengah dan pemerintah Kabupaten Sesulawasetengah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Wakil Ketua DPRD Provinsi Selawasetengah Akram Kamarudin menyatakan, pemerintah Provinsi Selawasetengah dan pemerintah Kabupaten sudah seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari daerah terpencil. Dengan menambah anggaran pembangunan dan perawatan infrastruktur dari dana APBD, APBN, dan ADD. Ia menilai jika pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di desa terpencil diprioritaskan, sehingga mempermudah akses jalan di wilayah terpencil. Bisa tidak kiranya memprioritaskan supaya bisa betul-betul melihat skala prioritas kira-kira, apa yang lebih penting untuk didahulukan, antara lain seperti infrastruktur seperti itu. Sebelumnya, akibat minimnya infrastruktur, empat anggota BABIN KAMTIP MAS di wilayah Kecamatan Marawola Barat harus mengantar jenazah dari puskesmas desa Dombu menuju rumah duka desa Wawujae Kecamatan Marawola Barat menggunakan sepeda motor. Aksi heroik itu telah diposting ke media sosial dan menjadi viral. Dari Palu Priscilian Neluan, Palu TV, melaporkan.